Iya, iya, iya. Suasana haru dan dramatis penyeliputi proses penangkapan MA terduga pelaku persutuban anak bawah umur di Bengkulu Utara. Penangkapan ini dilakukan unit reskrim Polsek Napal Putih Polres Bengkulu Utara. MA ditangkap di kediamannya Rabu sore diiringi isak tangis keluarga. MA diduga telah menjadikan anaknya sebagai pemuas napsu seknya hingga 9 tahun atau sejak korban masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar dan baru terungkap setelah korban saat ini duduk di bangku kelas 1 SMA. Kapolsek Napal Putih Ibtu Sugeng Prayitno mengatakan sudah tidak terhitung lagi berapa kali pelaku ini menyutubuhi korban. Penderitaan korban berakhir setelah korban akhirnya berani mengungkapkan perbuatan ayahnya itu kepada sang ibu melalui tulisan di secari kertas. Mengetahui hal ini, ibu korban langsung melapor ke Polsek Napal Putih hingga tersangka berhasil diringkus. Selama ini tidak melapor dikarenakan karena takut dan malu dan pada akhirnya pada hari kemarin orang tua korban melakukan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih dan selanjutnya kami terima laporan tersebut setelah alat bukti kami cukup kemudian kami amatkan tersangka dan sekarang diamatkan di Polsek Napal Putih. Modus pelaku melancarkan aksinya yaitu mengancam dan memberikan uang kepada korban.